ini udah umur berapa ya kan ya gue bingung juga lah itu umur berapa ya aku sempet mau kasih dia sesuatu eh tapi gak apa-apa juga lah itu wajar karena sebuah company itu harus adaptasi dengan sebuah perubahan cara pembayaran ya udah gak apa-apa kok ya ada beberapa hal yang aku mau sampein ke kalian juga bahwa sekarang ini redbank itu sekarang sekitar 3% per annually ya sekitar satu bulan 3% rendah bunganya cuy maksudnya kayak action of bank rate ya akhirnya ini bisa sampe 3% itu menurutku bener-bener rendah banget sih tapi itu banknya dimana dulu dong biar kalian tahu ya cuma lagi timur tengah cuy aku juga baru tahu supaya banget ya bisa kasih rate bunga serendah itu 3% tapi kayak 100 miliar gitu kan ya satu triliun itu cuma sekitar 30 miliarnya doang gitu kan 30 miliar lu bayangin per bulan yang kita harus kembali cuma segitu doang menurutku lebih murah sih sekarang dibanding dulu ya lu tuh masih sekitar di atas 7-9% cuy per bulan sekarang udah murah banget sih ini karena ekonominya ya kalau merupakan global ekonomi itu masih dalam status pemulihan ya kalau misalnya status masih pemulihan ya pasti ada harus ada sesuatu yang diteken entah itu pinjamannya harus ditaikin kemudian bunganya akan diteken ya kan atau mungkin subsidinya ditambah sehingga red bunga akan naik meningkat mengikuti namanya red bunga itu damatnya bunga dari pinjamannya si pemberi pinjamannya si bunga kepada yang dipinjemin itu bakal naik tapi kalau ini malah diteken itu tandanya apa pemulihan ekonomi global sedang berlangsung ya kalau misalnya kita mengambil kesimpulan dalam sebuah ekosistem dunia simpel aja ya simpel aja nih pusing pusing ya kalian yang nonton ini pasti pusing ya buat saya sih pusing juga ya tapi pada dasarnya adalah kalau kita mau terlibat di dalam itu kita bakal punya peluang disini jadi jangan pernah bilang pusing jadi gak mau belajar kalau pusing kita harus lebih banyak pelajar lagi jadi kayak gitu ya biasanya saya 25 ribu kalau masih besar habis-habis itu tadi set aku harus minum air putih jadi sebenernya kayaknya aku mau sampein juga parah banget sih sebenernya ada salah satu kayak MD lah ya MD itu kayak di Alfamart sama dengan kayak kepala toko atau wakilnya lah ya ada satu lukon disini mana lukon mau numpang ke toilet ya nah itu lokasinya ada di sekitar jembatan 3 ya jembatan 3 mungkin deket rumahnya sejelius jadi pas lagi aku nyampe disitu aku parkir biasa di luar Alfamart gak mungkin kan parkir di dalam Alfamart gitu maksudnya mau ke WC naik mobil gitu gak mungkin bos tapi tapi atau pakai motor atau jangkaki kan udah lebih bagus jangkaki jangkaki begitu masuk terus aku ngomong nih mas mau numpang kelet di dalam ya di mayas si MD nya di maya begini kayak orang lingkung gitu kan terus dia tiba-tiba tiba-tiba pas aku udah masuk WC dia banting-banting barang di dalam udah maksudnya kayak ruangan gudangnya gitu aku pas lagi denger aku pas lagi mau keluar aku jadi males mau ngomong makasih juga males ya begitu aku keluarnya sampai depan pintunya aku ngomong makasih ya udah aku keluar lagi terus aku cari-cari barang aja disitu nah kesimpulannya adalah dari sini kita mengetahui bahwa manusia hanya melihat dari orang ini pasti cuma ada maunya doang tapi sebenernya bisa aja saya punya niat yang baik ya contohnya kayak saya membelanjakan sesuatu atau misalnya saya kayak kasih info apa gitu sama Alfamart ini tapi dia langsung menutup diri atau blocking the information with the situation in this place jadi ketika kalau misalkan kalian temuin orang seperti saya gitu misalkan nangisnya orang mah harusnya kayak hargai dulu lah orangnya ya kasih dulu give the time give your time for him atau give your time for her jadi ketika kita kasih waktu kita sama orang ini kita gak usah berharap apa yang kita dapetin dari dia justru kita harusnya bisa membantu apa nih buat dia maka orang akan kayak sungkan untuk menyusahkan kita gitu seharusnya kita harus berpikir kayak gitu jangan kayak abang-abang ini aku kadang-kadang suka gede juga yang kayak begini kalau saya punya karyawan kayak gini dengan saya keluarinnya saya orangnya tuh tipis orang yang suka ngecek nih manusia ini kompetibel gak sih oh gak kompetibel udah skip air dulu mungkin langsung masuk ibaratnya kerjaannya nyokok guys HRD nya di Sowo atau bisa jadi juga karena memang dia butuh banget kerjaan itu sampai orang diri kesihatan masukin aja bisa juga guys jadi kita kadang-kadang gak pernah tahu bahwa orang ini oh punya skill atau kenapa karena di Alfamart atau Indomart itu yang dibutuhkan cuma senyum sapa salam 3s fix 3s doang ya di atas itu gak ada guys beneran lu gak senyum lu gak sapa orang lu gak memberikan salam atau ucapan terima kasih sama dia dia pasti bakalan mengecap perusahaan itu sebagai perusahaan yang tidak punya credibility untuk kedepannya attitude dari karyawannya diperbaiki pasti bakal begitu cuy jadi aku bukannya menghakimi dia enggak karena memang bukan hak saya menghakimi dia tapi saya lebih kepada memberikan acuan bahwa next time kita jangan pernah ketemu orang-orang yang mudah-mudah begini karena semakin dia cuek dengan kehidupan orang lain maka dia juga akan dicuekin di masa depan jadi seperti itu cuy aku aja sama temenku atau gimana tadi aja sampai aku saking gak enaknya ya ketemu sama temen lama mendingan aku gak ketemu dia sama sekali tetap wajah daripada dia tetap wajah saya tapi saya gak nyapa dia itu bahaya cuy lebih baik kayak saya mendingan lu jangan ketemuin dia intinya supaya kalau memang lu gak mau ngomong sama dia sesuatu atau apapun lu gak bakalan diingat sama dia tentang apa masalah yang pernah lu lewatin sama dia lebih baik kayak gitu menurut saya tapi kalau misalnya saya pribadi saya lebih baik saya temuin orangnya karena memang saya juga gak pernah punya salah sama dia lu punya salah ya saya sorry terus kita bayar ganti rugi kalau mungkin kita ketemu sama dia tapi kita ganti rugi aja karena memang orang itu mungkin dalam doanya akan meminta sama yang yang maha kuasa ya untuk dipertemukan sama kita agar kita bisa menyelesaikan kembali prinsip masalah yang pernah kita buat sama dia entah masalah tentang uang entah itu masalah tentang hubungan baik sebenarnya entah itu masalah tentang ya mungkin persoalan-persoalan sepele ya misalkan contoh cat cat mobil cat motor itu juga termasuk ya dan yang new ini saya bahas tadi gara-gara macet ya dan di basement itu kondisinya itu mobil tiba-tiba sebelok kan cena sama kayak model separator gitu ya disuruh lah sama si mbak mbak ini ya ya mbak-mbak waitressnya ibu minumannya taruh di depan ya bu ya soalnya gak boleh bawa teman-teman dari luar apaan lu minum gua taruh di depan minuman gua lu suruh-suruh gua taruh di depan lu siapa lu udah jelas-jelas itu lu yang salah ini masaya musuh kode gitu wes bener-bener kayak ibaratnya tuh ngomong disalahin apapun yang dilakuin dianggapnya bener gitu bener dia salah gitu saya tau itu dia salah saya mau ngomong juga takut salah tapi kalo saya diem saya juga tambah salah akhirnya saya ngomong aja guys si bonder oh iya lu marah udah aku dibawa balang yo whats up guys belum di channel-channel ya hari ini kita bakal main igas setelah jujir let's go